Ini kita sudah on air. Tadi teman-teman yang di sela-sela brepun kami banyak berdiskusi panjang. Dari jumlah yang disini, dari 2008 sampai 2004, 72. Nah, 2005 sampai 2020, maka 251 tahun. Nanti aku akan jelaskan kenapa bisa memiliki pas. Bang Effendi masih tersambung? Masih, Mbak Naswa. Mbak Naswa, saya itu... Bang Effendi, aku gak habis pikir deh. Orang bikin Pak Guyuban terus dimarahin juga. Ini gimana sih? Siapa yang mau belakang dong? Masa dimarahin orang bikin Pak Guyuban? Aku protes keras, ah. Gini, bagaimana jual? Lembaga, lembaga. Gimana? Gini, Mbak. Banyak terjadi... Silahkan, silahkan Pak Insya, silahkan. Yang banyak terjadi di lapangan, itu justru menjadi penerapannya salah karena banyak suara-suara dari luar yang mempengaruhi pengadilan. Termasuk mempengaruhi, kayak model-model begini, ini seringkali justru suara-suara opini publik itu mempengaruhi adilan, mempengaruhi para penegak hukum, akhirnya terjadi penafsiran yang terpaksa salah. Oh, jadi sekarang bukan polisinya yang salah, tapi publiknya yang salah. Makin lama, makin banyak yang disalahin nih. Tapi pembuat undang-undangnya nggak pernah mau disalahin. Undang-undangnya bagus sekali begitu. Yang salah yang menafsirkan, yang salah yang memberikan opini, yang salah korbannya. Ini capek juga kita jadi rakyat disalahin mulu ya. Nasua, undang-undangnya itu di mana? Kamu coba buktiin juga, yang mana yang salah, yang karet yang mana? Ada sembilan pasal minimal yang disebut itu pasal karet, multiinterpretasi. Yang mana? Coba kamu WA ke saya coba. Oh siap, siap. Bukan hanya WA, ada analisa akademisnya itu panjang yang bisa dikirimkan Bang Effendi. Dan aku yakin sebetulnya Bang Effendi juga tahu. Nasua, satu hal lagi, memang mereka bersalah Nasua. Kenapa kamu bersalah? Kamu bela. Siapa Bang? Amang jangan generalisasi bersalah. Aku mau kasih contoh nih. Ada orang nagih utang. Nagih utang di Kersos. Ada nih. Ini bener nih, ini kasus bener. Kasus bener, aku nggak pernah bohong. Biasanya yang suka bohong itu politisi Bang. Kalau kita sih nggak bohong. Mancing-mancing berantem dulu. Yang positif aja deh. Aku nggak perlu mancing. Ini aku beneran ngajak berantem. Bang Effendi, misalnya nih Bang. Sebenarnya, sebenarnya. Sebentar dulu, kita udah mulai masuk loh. Bang, 30 detik kita lanjutin di online ya Bang. Teresan sekarang, kemudian. Masih diberi bikin, mau diancam penjara. Bang Fadu, kalau masih mau kritik yang kayak Nana ini, masih mau debat. Itu sebenarnya masih ada harapan. Kalau saya tadi udah mau walk out. Mau ngomong, baru-baru, 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 baru-baru. Nggak mungkin gua walk out, kalau ada panggilan. Siapa yang ketiharan kalau gua walk out? Tapi kami menikmati. Betul-betul. Insya Allah, Presiden. Dan harus konkret sih. Karena kalau nggak, menurutku nanti akan dianggapnya, wah ini retorchal. Menyala dalam hayatku. Terima kasih. Terima kasih.